Nathan Choya on posting foto bareng Erick Thohir, pemain keturunan Indonesia yang siap dinaturalisasi ikut nimbrung. Nathan Choya on posting foto bareng Erick Thohir di media sosial pribadinya. Tak lama kemudian, pemain keturunan Indonesia yang siap dinaturalisasi, Ilyas Alhaf, ikut nimbrung di unggahan foto sang pemain milik Swansea City tersebut. Ya, Nathan Choya on dan ayahnya hadir langsung ke stadion saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunai Darussalam pada leg ikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Di sana, Nathan Choya on bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hingga Presiden Joko Widodo. Sang pemain 21 tahun itu pun dinyatakan bersedia untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi membela Timnas Indonesia. Ya, tadi, lalu, memang ada rencana Nathan yang main di Swansea, untuk naturalisasi. Dia umur 21 tahun. Dia serius, bela Timnas Indonesia. Kalau enggak, tidak datang dia sama bapaknya. Kalau enggak, tidak dikenalin sama Presiden, kata Erick Thohir kepada awak media. Nathan Choya on kemudian mengunggah foto bareng Erick Thohir di Instagram pribadinya, Nathan Choya on. Pemain milik Swansea City yang biasa bermain sebagai fullback kiri, wingback kiri hingga back tengah itu mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari pencinta sepak bola Indonesia. Halo Indonesia. Terima kasih atas sambutan hangatnya, tulis keterangan unggahan foto Nathan Choya on bareng Erick Thohir, di Instagram pribadinya, Nathan Choya on, dikutip Sabtu, 14 Oktober 2023. Rupanya, pemain keturunan Indonesia yang siap dinaturalisasi, Ilyas Alhaft, ikut nimbrum di unggahan foto sang pemain milik Swansea City tersebut. Ilyas Alhaft meninggalkan komentar, Garuda, sambil menyertakan emoji burung Garuda dan hati. Sebagai informasi, Ilyas Alhaft yang telah mengantarkan Almeres City promosi ke kasta teratas Liga Belanda mengaku bersedia dinaturalisasi. Ia secara belak-belakan siap memperkuat tim Nas Indonesia, namun tergantung apakah PSSI tertarik kepadanya atau tidak. Tentu saya terbuka untuk membela tim Nas Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah mereka, PSSI Shin Taeyong, menginginkan saya juga atau tidak, kata Ilyas Alhaft mengutip dari YouTube Yusanugraha pada Juni 2023 lalu. Shin Taeyong tak bawa Marcelino Ferdinand di laga kedua tim Nas kontra Brunei Darussalam. Marcelino Ferdinand tidak akan membela tim Nas Indonesia melawan tim Nas Brunei Darussalam dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, meninggalkan Marcelino Ferdinand di Jakarta dan tidak membawanya ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ini murni soal kesehatan karena cedera hamstring Marcelino Ferdinand membutuhkan waktu untuk pemulihan, ujar Sharif Alwi dinukil dari laman PSSI. Itu sebabnya, lebih baik tidak dibawa ke Bandar Sri Begawan dan fokus untuk menjalankan pemulihan di Jakarta, jelas Sharif Alwi. Marcelino Ferdinand masih cedera. Jadi, untuk menjaga kondisi dia, saya tidak membawanya, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong resmi temukan penyerang ganas di tim Nas Indonesia yang menghilang. Shin Taeyong nampaknya telah menemukan penyerang ganas untuk tim Nas Indonesia dalam diri Ramadan Sananta. Sudah lama sejak tim Nas Indonesia memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boa Solosa di masa lalu. Skuad Garuda julukan tim Nas Indonesia telah memiliki masalah penyerang selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, PSSI hingga menaturalisasi pemain asing seperti Esra Walian hingga Ilijas Fasojevic. Namun, tak ada satupun yang berhasil memuaskan pelatih Shin Taeyong. Alih-alih pemain naturalisasi, yang berhasil memuaskan sang juru taktik asal Korea Selatan adalah pemain lokal. Dialah Ramadan Sananta yang telah kembali memperlihatkan tajinya dalam kemenangan tim Nas Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Dimas Derajat juga tampil apik dengan mencetak hat-trick dalam laga itu, namun peran Ramadan Sananta begitu vital karena permainan tim Nas Indonesia membaik setelah dirinya masuk ke lapangan. Sananta mencetak 2 gol dalam pertandingan itu seakan mengonfirmasi ketajamannya yang telah terbukti di level-level terdahulu seperti tim Nas Indonesia U-22 dan U-23. Sebagai pengingat, Sananta merupakan top skor SEA Games 2023 bersama Fajar Fathur Rahman dengan catatan 5 gol. Sang striker berusia 20 tahun juga membuktikan ketajamannya di level klub bersama Persis Solo dengan mengukir 5 gol dari 11 laga di Liga 1 2023 hingga 2024. Dia melanjutkan penampilan apiknya yang telah terlihat sejak musim lalu bersama PSM Makassar dengan mencetak 11 gol dari 24 laga hingga berbuah gelar juara Liga 1 2022 hingga 2023. Kehadiran Sananta seakan menjawab penantian Shin Taeyong akan sosok penyerang ganas yang dirindukan tim Nas Indonesia. Sudah lama sejak seorang bomber hadir di tim Nas Indonesia yang terakhir kali terlihat pada era Boas Solosa. Menarik untuk dinantikan bagaimana karir Ramadan Sananta di tim Nas Indonesia kedepannya. Jalannya masih panjang, mengingat Sananta masih berusia 20 tahun pada saat ini. Namun, torehan 3 gol dari 5 pertandingan di tim Nas Indonesia senior adalah awalan yang baik. Shin Taeyong pastikan tim Nas Indonesia tidak akan parkir bus di markas Brunei Darussalam. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan bahwa Sandy Walsh dan kawan-kawan tidak akan bermain bertahan di kandang tim Nas Brunei Darussalam. Tim Nas Indonesia akan menantang tuan rumah Brunei Darussalam dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, pada 17 Oktober 2023. Dalam pertemuan pertama, tim Nas Indonesia menghabisi Brunei Darussalam dengan 6 gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Pada Kamis, 12 Oktober 2023. Tim Nas Indonesia telah tiba di Bandar Seri Begawan pada Jumat, 13 Oktober 2023. Ketika kami datang ke Brunei Darussalam pun, kami tidak akan fokus bertahan, ujar Shin Taeyong. Tim berjulukan skuad Garuda itu tinggal membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan maksimal selisih 5 gol untuk lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kami bakal fokus menyerang, meski telah mencetak 6 gol, kami akan tetap berusaha untuk menekan di depan, jelas Shin Taeyong. Jika berhasil menyingkirkan Brunei Darussalam, Tim Nas Indonesia bakal tergabung dalam Grup F bersama Tim Nas Irak, Tim Nas Vietnam, dan Tim Nas Filipina. Sementara itu, situs penyedia peringkat sepak bola, 40 Rankings, memperkirakan poin yang didapat dan ranking FIFA Tim Nas Indonesia setelah menggulung Tim Nas Brunei Darussalam. 40 Rankings memprediksi Tim Nas Indonesia meraup 8,66 poin dan naik ke posisi ke-146 Ranking FIFA menggeser Tim Nas Hong Kong berkat mengalahkan Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton!